Dikutip dari grid.id kepastian kabar kehamilan Aurel Hermansyah sampai saat ini masih menjadi misteri. Tanya Aurel, jangan tanya aku. Nanya kepastiannya seperti apa dia yang jawab. Ucap Anang dikutip dari Tribun Seleb, Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Jangan berandai-andai dulu, nanya dulu, ke Aurel dan Atta, lanjutnya. Sebagai mertua dan orang tua, Anang hanya berharap agar Aurel dan Atta selalu menjaga kesehatan. Terlebih di situasi seperti sekarang, di mana masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Alihali menjawab ya atau tidak, Atta Halilintar justru mengatakan bahwa ia berharap kabar soal kehamilan Aurel Hermansyah menjadi doa baik untuknya dan sang istri. Setiap ditanya, Bang, Kak Aurel kayak gini, Bang, Kak Aurel gitu, aku bilang, semoga prasangka-prasangka baiknya itu menjadi doa yang baik untuk kita. Kata Atta Halilintar dikutip dari saluran Youtube SG Entertainment, Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Tahun 2021. Belajar dari kejadian sebelumnya, Atta Halilintar mengaku, ia kini berusaha lebih hati-hati dalam menginformasikan soal kehamilan sang istri. Cuman sekarang, lihat-lihat kemarin, kita juga gak mau terlalu ngomong apa-apa, gak mau yang terlalu gimana-gimana, lebih santai aja, kata Atta Halilintar. Kalau memang rezekinya, insya Allah-Allah kasih, kalau belum rezekinya ya nanti, gitu aja sih, imbunya. Seperti yang diketahui, Atta Halilintar sebelumnya sempat menuai hujatan netizen lantaran dianggap terlalu mengekspos kabar kehamilan dan keguguran Aurel Hermansyah. Bak Trauma, Atta Halilintar pun memilih untuk berhati-hati dalam mengabarkan soal kehamilan Aurel Hermansyah. Terima kasih telah menonton!